Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin karena keterbatasan tempat, sehingga kita duduk saat ini tidak bisa berdekatan. Ada yang duduk jauh sekali dari tempat ini, namun tetap mengikuti acara ini. Ada yang duduk mungkin radius 3 kilo dari tempat ini. Ketahuilah bahwasannya, saat ini saja kita semuanya duduk berjauhan, tapi kita suatu saat akan dikumpulkan bersama. Karena kita semuanya sama-sama pecinta Nabi Muhammad. Dan pecinta Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Janji Nabi SAW kepada kita semuanya, Anda ma'aman ahbabta. Bersungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Jika yang mendorong anda untuk hadir di tempat ini adalah cinta anda kepada Rasulullah. Cinta anda kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Maka kita akan dikumpulkan juga bersama beliau insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Adirin yang dimulakan Allah Ta'ala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Telah wafat 111 tahun yang lalu. Namun, seruan dakwah beliau tidak henti-hentinya selalu kita rasakan. Oleh karena itu tepat kiranya. Di matelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mulai kita semuanya mengenal siapakah orang yang dengannya kita semuanya berkumpul di tempat ini. Yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Beliau adalah putera dari seorang yang soleh. Ayah beliau bernama Habib Muhammad bin Hussein. Habib Muhammad bin Hussein adalah seseorang yang hidupnya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Beliau masuk dari satu daerah ke daerah. Dari satu perkampungan ke perkampungan yang lain. Beliau kumpul dan duduk bersama dengan orang-orang awam. Bahkan Habib Muhammad bin Hussein ketika beliau berdakwah beliau mengajak muridnya. Kemudian mengumpulkan petani-petani. Petani yang apabila diajak untuk matelis ta'alim mungkin dia susah. Diajak untuk berkumpul belajar mungkin dia susah. Maka Habib Muhammad bin Hussein bawa muridnya. Muridnya disuruh menggantikan petani itu bekerja. Dan petani itu duduk di hadapan Habib Muhammad bin Hussein. Belajar wudhu, belajar sholat, belajar menata hati. Belajar agar caranya bagaimana menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Hidupnya digunakan untuk berdakwah. Suatu hari beliau mendatangi kota Shibam. Dan di situ beliau mendatangi ulama. Beliau datang untuk meminta dan musyawaroh akan beliau meminang seorang wanita. Yang tujuannya akan dijadikan partner untuk berdakwah. Maka niatan yang mulia ini. Dan bagaimana kita lihat Habib Muhammad itu seorang ulama. Apabila beliau mau meminta wanita manapun juga. Pasti akan diberikan. Namun beliau musyawaroh sama ulama. Maka berapa banyak diantara kita mungkin jarang yang ketika akan menikah. Atau akan menikahkan putrinya. Musyawaroh dulu dengan para ulama. Ini Habib Muhammad bin Hussein musyawaroh dengan para ulama. Kemudian ditunjukkan ini ada seorang perempuan. Dan ini akan bisa menjadi partner mu di dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Maka akhirnya dibawa ke rumah ayah anda daripada ibu Habib Ali. Sampai ada di sana. Kemudian dilamar. Dan ketika itu Habib Muhammad tidak bawa apa-apa sama sekali. Dan ayah dari ibu Habib Ali juga tidak meminta apa-apa sama sekali. Maka ketika ditanya kira-kira apa yang mau diberikan. Maka ayahnya menjawab ya ini putriku seorang syarifah. Kasih aja yang pantas untuk seorang syarifah. Kemudian ditanya kapan pernikahan mau diadakan. Itu datang ada di waktu zuha. Kemudian dikatakan pernikahan kalau bisa secepatnya. Malam ini insya Allah menikah. Maka kata ayah anda daripada ibu Habib Ali. Ya disampaikan kepada putrinya. Dan putrinya tidak kenal sama Habib Muhammad. Namun putrinya percaya dengan orang tuanya. Bagaimana banyak saat ini orang tua yang sudah tidak dipercayai lagi sama anaknya. Dan anak yang sudah tidak mau percaya lagi sama orang tuanya. Kemudian karena pilihan ayahnya tidak kenal. Maka mengatakan siap dan malam itu juga dilaksanakan pernikahan. Besok subuhnya Habib Muhammad telah membawa istrinya untuk pergi berdakwah. Dalam keadaan keluarga istrinya bahagia dan istrinya pun juga bahagia. Berdakwah dan ketika itu terjadi omongan-omongan orang yang mengatakan. Bahwasanya ini kasihan, pernikahan tidak meriah, pernikahan dan lain sebagainya. Maka berdakwah berjalan tidak lama. Maka Habib Muhammad bin Hussein mengirim surat kepada seorang ulama yang tadi memintakan istri untuk beliau. Dikatakan bahwasanya istriku, Beliau berdakwah di kalangan perempuan-perempuan. Berjumpa dengan seorang wanita yang usianya 80 tahun, seumur hidup tidak pernah sholat. Maka dia dari caranya sholat. Dari caranya berwudu, dari caranya bersuci. Maka wanita tersebut baru bisa sholat tidak lama meninggal dalam keadaan mengerjakan sholat. Maka begitu surat itu diterima, Habib Muhammad bin Umar bin Semit dimimbar. Beliau menyampaikan, Orang-orang yang mengatakan bahwasanya pernikahan Muhammad bin Hussein dengan Alawiah. Tidak dirayakan dengan meriah. Tidak dirayakan dengan selayaknya. Ketahuilah ini hasil daripada pernikahan itu. Dibacakan suratnya. Lalu Habib Ahmad bin Umar bin Semit. Seorang ulama yang terkemuka di kota itu menyampaikan. Sesungguhnya pernikahan apabila semacam ini, Maka yang layak meramaikan bukan manusia di dunia, Akan tetapi malaikatnya Allah Ta'ala. Karena pernikahan dengan tujuan yang mulia. Manusia-manusia yang mulia dan akhirnya melahirkan anak yang luar biasa. Yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habshin. Al-Habib Ali lahir di kota Qosam, kota yang kecil. Pada hari Jumat, tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Ketika Habib Ali lahir, Di mana ayah beliau berada? Ayah beliau yang seorang ulama, seorang da'i, Berada di madris ilmu. Berada di hadapan gurunya. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Penulis daripada kitab Sulamu Taufik, Yang mana karangan kitabnya dibaca, Terutama di pondok-pondok pesantren yang ada. Maka begitu dapat kabar kelahiran putranya, Maka Habib Muhammad langsung memohon, Kepada gurunya untuk memberikan nama, Maka gurunya pun mengatakan, Namakan putramu Ali, Karena aku berharap dia akan mewarisi derajat tinggi dari Syekh Ali bin Alwi Khaliq Qasam, Seorang ulama yang ucapan salamnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Hadirin, ucapan ini bukan bahasa bahasih. Ucapan ini, doa ini namakan Ali. Dan doa ini bukan bahasa bahasih. Ini yang menyampaikan Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Seseorang yang wiridnya, Sehari 25 ribu, la ilaih lallah. 25 ribu, ya Allah. 25 ribu salawat kepada Nabi Muhammad. Salat malamnya 10 juz Al-Quran. Salat Tuhannya 8 juz Al-Quran. Manusia yang hatinya suci, Ketika mendoakan, Pasti doa yang terbaik keluar dari lisannya. Dan betul, Akhirnya karena barokah daripada doa tersebut, Makalah Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi tumbuh dewasa. Menjadi anak yang soleh. Ayahnya keluar pergi berdakwah, Dan beliau berada di bawah bimbingan ibunya. Di usia Habib Ali yang ke-17 tahun, Habib Ali diminta oleh ayahnya untuk pergi ke Mekah. Karena di usia 7 tahun Habib Ali, Beliau sudah tidak jumpa lagi sama ayah, Karena ayahnya berdakwah di Mekah. Usia 17 tahun, Ayahnya meminta beliau ke Mekah. Habib Ali kurang lebih tinggal selama 2 tahun. Ada di kota Mekah mengambil ilmu dari para ulama yang ada di sana. Utamanya dari ayahnya sendiri. Juga mengambil ilmu dari para ulama yang lain. Seperti Syed Ahmad, Zaini Dahlan, Dan juga ulama-ulama yang lainnya. Hingga akhirnya, Dua tahun Habib Ali tinggal di Mekah, Maka beliau pun kemudian kembali lagi ke kota Sewun. Beliau berdakwah di kota Sewun. Dan pertama kali beliau berdakwah, Beliau mengajar ada di satu masjid, Yang masjid itu dinamakan Masjid Hambal. Masjid itu makmur karena Habib Ali. Di masjid itu, Setiap Habib Ali mengajar, Baik mengajar ilmu nahwu, Atau mengajar ilmu fikih, Atau mengajar ilmu-ilmu yang lainnya. Di masjid itu, Setiap Habib Ali mengajar, Maka di situ ada 400 orang yang menghadiri madlisnya Habib Ali. Dan itu yaumian. Itu setiap hari 400 orang yang hadir madlisnya Habib Ali. Kodin Habib Ali juga pernah menceritakan, Bagaimana pengalaman beliau ketika beliau memulai dakwah di masjid Hambal. Beliau mengatakan, Sesungguhnya, Tetangga-tetangga masjid Hambal ini, Adalah orang-orang bisnismen, Tapi soleh. Ada Abdullah Basalamah, Bisnismen, Tapi soleh. Banyak ulama memuji beliau. Setiap Habib Ali masuk ke masjid, Maka beliau sudah ada masuk masjid di malam hari. Yaitu sebelum waktu subuh, Maka sudah ada Abdullah Basalamah, Beliau membaca Al-Quran, Ada di masjid. Kemudian ada juga, Syekh Husin Babher, Ada juga Syekh Muhammad Al-Khati, Itu ulama-ulama semuanya, Wiritnya, Lima juz Al-Quran setiap malam, Sulat malam sekian puluh kali, Itu wiritannya mereka semuanya. Maka Anda bisa berikan, Betapa makmurnya saat itu. Habib Ali berdakwah, Dan berdakwah terus. Habib Ali juga punya kontribusi sosial, Di masyarakat yang tidak kecil. Di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, Dikatakan di kota Sewun, Tempat beliau tinggal, Hampir-hampir, Hampir-hampir, Bukan tidak ada sesama sekali, Hampir-hampir, Dari ujung, Ke ujung, Tidak ada orang yang berselisih, Atau bermusuhan. Kalau sampai tidak ada permusuhan, Maka akan segera didudukkan, Dan kemudian didamaikan. Bahkan ketika krisis, Mungkin banyak sekarang, Ada yang mengkhawatirkan, Akan terjadi krisis dan lain sebagainya. Ketika krisis, Habib Ali menjamu, Menghidupi seluruh penghuni kota Sewun, Selama tiga bulan lamanya. Dakwah beliau, Kontribusi sosial. Kemudian beliau mendamaikan, Orang-orang yang berselisih, Bahkan pernah di kota yang lain, Hampir terjadi saling bunuh, Karena ada satu kasus, Maka Habib Ali datang ke sana, Dan Habib Ali yang mendamaikan, Sehingga, Kasus, Resiko terjadi peperangan, Yang ada di sana, Sampai angketar suku dan lain sebagainya, Itu bisa meredam. Yang ada hanyalah kasih sayang, Karena dakwahnya Al-Habib Ali, Bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Di usia yang ke-37 tahun, Al-Habib Ali, Membangun ribat. Dan ribat itu, Dengan model, Dan tata-tata yang seperti itu, Adalah ribat, Yang pertama kali, Ada di negara Khadramud. Karena sebelumnya, Apabila orang belajar ilmu agama Khadramud, Sistemnya halako-halako. Datang, Ada halako dan lain sebagainya. Maka Habib Ali, Dengan saat itu, Biaya yang terbatas, Maka beliau memberanikan diri, Beliau bangun ribat, Dan beliau tampung, Semua santri yang akan belajar, Dan beliau gratiskan, Tidak ada biaya sama sekali. Usia beliau 37 tahun, Usia Habib Ali, Yang ke-44 tahun, Maka beliau pun, Sudah membangun, Masjid, Yang dinamakan masjid beliau, Adalah Masjid Riyad. Bagaimana masjid, Dimana saat ini kita berada, Masjid Riyad. Kenapa Habib Ali, Bangun ribat dulu, Baru bangun masjid. Karena Habib Ali, Lebih mementingkan, Membangun orang yang akan, Memakmurkan masjid, Daripada membangun masjid, Tapi masjidnya akhirnya, Tidak makmur. Tapi dibangunkan, Orang-orang yang akan, Memakmurkan masjid, Kemudian setelah itu, Usia 44 tahun, Dibangun masjidnya, Dan masjidnya itu, Makmur dengan ilmu, Makmur dengan amal-amal soleh. Habib Ali, Di antara keistimewaan beliau, Beliau itu mendapatkan gelar, Hamilu liwai mahabbatil muhammadiyah. Pemegang, Bendera cinta, Kepada nabi muhammadiyah. Habib Ali, Bukan hanya, Sekedar orang yang Allah karuniakan, Derajat yang tinggi, Bisa mimpi berjumpa dengan nabi muhammad. Namun lebih daripada itu, Habib Ali bisa berjumpa langsung, Dengan rasulullah, Dalam keadaan terjaga. Bukankah rasul sudah wafat? Gimana kok bisa ketemu nabi dalam keadaan terjaga? Seandainya nabi gak pernah menyampaikan, Maka kita pun juga gak akan tahu. Tapi sesungguhnya, Rasul sudah menyampaikan dalam sabdanya, Barang siapa yang berjumpa aku di dalam mimpinya, Maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Karena sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW, Beliau tidak mati. Beliau hanya berbeda alam dengan kita semuanya. Apabila seseorang yang mati syahid, Dikatakan, Maka apalagi, Dengan orang yang mengajarkan ilmu tentang kesyahitan, Yaitu Rasulullah SAW, Maka belum pun juga hidup di sisi Tuhan, Dan mendapatkan rezeki. Maka mungkin saja, Untuk orang-orang yang istimewa, Bisa berjumpa nabi dalam keadaan terjaga. Habib Ali, Di usianya, Yang belum kenap 22 tahun ketika itu, Beliau, Ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW, Maka beliau berjumpa nabi dalam keadaan terjaga. Maka nabi berkata pada Habib Ali, Amma tarzaya Ali, Apakah engkau tidak riza wahai Ali, Sesungguhnya amalmu, Dan amalnya semua sahabatmu diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah catat kita, Jadi sahabatnya Habib Ali insyaAllah. Amalmu dan amal sahabatmu, Anda bisa bayangkan, Betapa mulianya, Ini Habib Ali mulia, Sahabatnya ikut dimuliakan sama Allah SWT. Diterima amalnya oleh Allah SWT. Bahkan dalam kisah yang lain, Sangat banyak peristiwa, Tentang bagaimana, Hubungan cinta Habib Ali, Dengan Rasulullah SAW. Namun tidak akan semuanya saya uraikan disini, Karena keterbatasan waktu tentunya. Dikisahkan, Ada seseorang dari Maroko. Orang yang soleh. Berziarah ke kota Madinah, Dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Beliau berziarah, Maka beliau, Bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bertanya kepada Nabi, Siapa orang yang paling engkau cintai? Di dalam mimpinya, Maka Nabi SAW menjawab, Ali bin Muhammad Al-Habshi. Kesokan harinya, Karena ini orang soleh. Bermimpi lagi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu bertanya lagi, Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka jawabannya sama, Ali bin Muhammad Al-Habshi. Mimpi yang ketiga kali. Dan bertanya lagi, Ya Rasulullah, Siapa orang yang paling engkau cintai? Maka dalam mimpi itu tetap dijawab, Ali bin Muhammad Al-Habshi. Maka beliau bangun tidur, Dan langsung bertanya. Dia bertanya di Madinah ini, Ada gak orang yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habshi? Maka ditunjukkan, Orang yang bermagraha Al-Habshi, Tapi yang lain, Bukan nama Ali bin Muhammad. Tunjukkan lagi pada Ali bin Ali Al-Habshi. Sampai akhirnya, Orang-orang bertanya, Kenapa kamu mencari Ali bin Muhammad Al-Habshi? Maka beliau mengatakan, Tiga malam, Berturut-turut, Saya mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika aku bertanya, Ya Rasulullah, Siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi, Tiga kali pula menjawab, Ali bin Muhammad Al-Habshi. Sungguh kemuliaan yang Allah berjumpa, Habib Ali Al-Habshi. Bukan hanya mimpi Nabi, Tapi mendapatkan ikrar cinta dari Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya, bisa saja. Habib Ali langsung, Yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, Dan Rasulullah menyampaikan cintanya belum pada Habib Ali. Tapi kenapa, Ikrar cinta Nabi Muhammad pada Habib Ali, Itu melalui mimpi, Dari ulama yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi ingin menyampaikan, Apabila Nabi hanya menyampaikan ke Habib Ali, Mungkin kisah ini,